Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI ke-23 telah menghasilkan 7 capaian dan kemajuan pesat. ISEI dalam memberikan kontribusi perekonomian nasional dan kemajuan dunia akademik Indonesia. Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI Pusat sekaligus Gubernur Bank Indonesia Periwario menyampaikan hasil Sidang Pleno ISEI ke-23 yang diselenggarakan di Provinsi Bengkulu. Sebanyak 7 capaian dan kemajuan pesat ISEI dalam memberikan kontribusi perekonomian nasional dalam memajukan dunia akademik Indonesia. Ada pun diantaranya ketujuh capaian yakni ISEI mengimplementasikan ADART yang per wordlocking, terstruktur, dan terpadu. ISEI merumuskan pemikiran lanjutan yang tertuang di buku kajian kebijakan publik edisi ke-4 yang isinya memikirkan ISEI kepada pemerintah pusat dan daerah untuk perkuat sinergi kebijakan. Jurnal Ekonomi Indonesia, ISEI berhasil mencapai indeks nasional. Selain menyampaikan tujuh capaiannya, ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam memperkuat ketahanan pangan dan kebijakan ekonomi Indonesia. Di antaranya perubahan siklus ekonomi dan keuangan yang semakin cepat dan beresiko menimbulkan kerentanan. Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan.